Nah seperti ini teman-teman ya, tadi kita udah berhasil mengupgrade kartu 3G menjadi 4G ya Ada 2 kartu tadi ya teman-teman ya Jadi disini saya akan memberikan bocoran kepada teman-teman semua Biasanya berapa sih keuntungan kita dapat dari mengupgrade kartu 3G menjadi 4G seperti ini ya teman-teman ya Oke, jadi keuntungannya adalah Halo teman-teman semua ya, ketemu lagi dengan cananya Mas Rakil ya Pada video kali ini, Mas Rakil mau memperlihatkan bagaimana caranya mengupgrade kartu 3G menjadi 4G ya Ini ada 2 kartu, jadi langkah-langkahnya seperti apa Terus simak video Mas Rakil yang bisa selesai Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share Oke, salam bira usaha Nah jadi ini pertama-tama yang akan dikembangkan yaitu Kita buka dulu kartu penggantinya ya Yaitu kartu 4G nya ini Kemudian HP nya yang mana? Nomornya di cek dulu Jadi ini kita buka dulu teman-teman ya Kemudian kita pasang di HP biasa dulu ya Di HP biasa Kemudian kita hidupkan Kita tunggu loading dulu ya Kita biarkan Kemudian kita mulai dengan menggunakan aplikasi ini Jadi ini aplikasinya ya teman-teman ya Aplikasi DigiPost Langsung kita masukin Kita buka menunya ini Usim Masukkan nomornya berapa? Berapa nomornya? 0852 0852 0859 0859 1770 1770 1770 1770 22345 Kemudian kita akan cek Cek Nah jadi ini tidak aktif ya Jadi baru kita Ganti Migrasi outlet Jadi ini ya Scan kartu Kartunya tadi yang ini Untuk penggantinya ya Jadi ini kartunya harus di-scan Scan kartu Nah sudah di-scan Terus kirim OTP Ini Oke Ada berapa SMS-nya Jadi kita tunggu ada SMS ke HP yang Berapa nomornya? Ini nih mas Oh oh Tidak 89 89 60 89 60 49 Eh 60 94 89 60 94 ya Oke Prokursus Migrasi Transasi Sudah diproses Nah yang disini Kita Dia juga Peragi proses Sini ada sinyalnya Enggak Ada Kita lagi Paling mati Kita cek Laporannya teman-teman ya Apakah migrasinya Sudah berhasil Laporan Migrasi Usim Cek Sudah berhasil Sukses Ya teman-teman Ini Screenshot Kita laporkan Dan matikan itu HPnya Ini Sudah matikan Ya ini Diambil 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 Digantikan Ke Yang Sini Kartu Yang baru Tadi ya Nah Siti teman-teman ya Tadi kita Sudah berhasil Mengupgrade Kartu 3G Menjadi 4G Ada Dua kartu Tadi ya teman-teman ya Jadi Disini saya akan Memilikan Bojolan Badan Semua Berapa sih Keuntungan kita dapat Dari mengupgrade Kartu 3G Menjadi 4G Seperti ini ya teman-teman ya Oke Jadi keuntungannya Adalah Kalau kita kan Modal dari Kartu ini Adalah Rp. 12.000 Jadi Modal kita itu Beli kartu ini Adalah Rp. 15.000 Jadi kalau untuk Mengupgrade Kartu ini teman-teman ya Kita Memberikan Mengenakan Biaya kepada Konsumen itu Adalah Rp. 50.000 Teman-teman ya Untuk Satu Kartu ya Jadi kalau Dua kartu ya Rp. 100.000 Terus Berapa keuntungan Dari Upgrade Kartu itu Jadi kalau Satu kartu itu Kita mendapatkan Keuntungan adalah Rp. 35.000 Teman-teman ya Jadi kalau Dua kartu Rp. 70.000 Teman-teman ya Jadi Buat teman-teman semua Yang Dibuka Usaha Jual pursa Maupun kartu perdana Atau counter Yang Bersandingan Dengan jualan ATK Sangat bagus ya Kalau teman-teman juga Melayani Untuk Pengupgrade Kartu 3G Menjadi 4G Karena Keuntungannya cukup Lumayan ya Lebih dari 50% ya Keuntungannya Karena Mudahnya Rp. 15.000 Kita Pengupgrade Kartu itu Bisa 50.000 Kita Kenakan Kepada Konsumen Ya Teman-teman Jadi Kita Memperoleh Keuntungan Rp. 35.000 Karena Tidak Semua Outlet Itu Bisa Melakukan Upgrade Kartu Teman-teman Kartu Harus Melalui Otet-Otet Yang Sudah Ditentukan Dari Kissel Dari Operasi Telkomsel Jadi Kalau Untuk Secara Peribadi Belum Bisa Kecuali Kalau Mereka Langsung Gerap Lari Telkomsel Langsung Oke Jadi Bagaimana Cara Menguat Kaku Dan Juga Berapa Untungan Ketapa Dari Menguat Kaku Oke Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Dan Salam Bira Usaha Jujur 52 58